PDIM meminta bantuan RT untuk menagih pelanggan PDIM yang telat bayar. SOP-nya ada apa enggak nih? Ini kenapa ada hutang usaha, Pak? Hutang usahanya ini banyak. Padahal kas banknya ini kan banyak ini. Di Desember 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemana melapornya? Dan apa langkah-langkah yang diambil? Ini kan yang saya dengar-dengar langsung banyak yang melapor langsung ke Dirut. Pak Dirut, Pak Dirut, Pak Dirut. Kan langsung begitu. Apakah tidak ada tim-tim lain? Bagaimana ini? SOP-nya. SOP-nya di sini. Supaya masyarakat mendengar ini. Karena saya lihat banyak media masa yang meliput. Kita sudah menyiapkan media sosial. Kemudian kita juga mempersiapkan CS sebenarnya. Customer service ketika ada keluhan pelanggan begitu kebocoran. Atau apapun silahkan menyalurkan di nomor WR kami atau langsung di Facebook PDIM. Kemudian ada SOP pengadaan barang jasa. PDIM meminta bantuan RT untuk menagih pelanggan PDIM yang telat bayar. Ini ada ini, saya temukan. Kenapa ini? Itu merupakan strategi kami untuk pendekatan sejarah persuasi. Berarti tidak ada SOP, Pak, ya? Enggak, itu sebagai bagian dari pendekatan persuasi. Sop-nya ada apa enggak, Nih? Meminta bantuan RT untuk menagih. Itu kesepakatan kita dengan... Intinya enggak ada ya, SOP ya? Tidak ada SOP. Jadi, Pak, gini, Pak. Untuk penagihan itu, kita juga ada menjalani kerjasama dengan kejaksaan. Jadi, kalau ada yang mengatakan ada terbang pilih, pejabat yang... Enggak, Pak. Kami tidak tanya itu, Pak. Kami tidak tanya itu. Kami tanya kenapa meminta bantuan RT untuk menagih pelanggan PDIM yang telat bayar. Jadi, kami tanya kan berbagai cara untuk mengatasi pihutang. Ya, artinya tidak ada di SOP, Pak, ya? Ya, pihutang yang kita tagi di waktu panduan. Ya, artinya tidak ada di SOP. Karena kan Bapak bekerja berdasarkan SOP. Ini tidak ada di SOP. Intinya begitu, ya? Sistem kami sangat sempurna dan mempermudah. Yang pertama, kami ada namanya grup RT. Ketika mempanyar kebocoran dimanapun, warga langsung masuk ke WA RT. Atau juga ada kami CS, Customer Service, yang langsung ada yang merapin. Nah, sebentar, Pak. Saya tanya lagi. Grup RT, ini kan tadi berbicara SOP. Tadi, Pak Direktur, kalau saya melihat apa yang menjadi penjelasan Pak Direktur, ini barusan sekarang SOP-nya ditertibkan. Kemarin-kemarin belum ada ini. Ini. Nah, sekarang saya tanya. Berkaitan dengan Bapak Kabak Kutuang. Memanfaatkan forum RT. Apakah itu sudah diatur sesuai dengan SOP? Ini pertanyaan kita. Nah, jadi kami gini, Pak. Jangan, jangan begini. Artinya, sudah ada pendak sesuai SOP? Atau ini kagetan? Memang, iya, memang kita ini, Pak. Ada di SOP atau tidak, gitu loh? Ada di SOP Hublang. Nanti kita anukan, Pak. Hah? Jangan dibuat sekarang. Jangan dibuat, loh ya. Kita tanya sekarang, gitu loh ya. Iya, jadi ini, Pak. Intinya ada, ya? Jadi kami menjawab pertanyaan Pak Rahman bagaimana cara menanggap. Benar, benar. Ini dijawab, sekalian kita tanggapin, gitu loh, kan. Tidak masalah. Silahkan menjawab. Cuman kan, begitu ada yang kita lihat kurang, kita ingin koreksi. Kita tanya jawab, gitu loh. Tidak ada masalah. Ketika mempunyai ada kebocoran, itu RT langsung masuk di WA RT, Pak. Sehingga kami langsung respon. Dan kami juga membuat laporan setiap bulannya, berapa jumlah pengaduan yang sudah kami masukkan dalam CS, itu semua 100% realisasi, Pak. Tinggal menunggu, mungkin setengah jam, satu jam sudah ada tim yang memperbaiki. Bapak boleh lihat saja. Tingkat kecepatan kami dalam menangani kebocoran. Baik itu kebocoran yang disebabkan karena rumah tangga atau proyek, itu langsung kita tangani, Pak. Karena kami juga menekan tingkat kebocoran NRW. Kalau kami berlambat-lambat untuk menanganinya, maka NRW kami akan naik. Bagaimana sistem penganan barang dan jasa? SOP-nya gimana ini? SOP-nya kami sesuai bersama, Pak. Kita berkonsultasi dengan BPKP, kemudian kita juga berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Berawang. Ada ya SOP-nya ya? Ada, Pak. Jadi dasar kita untuk PPBJ itu yang pertama adalah PP54 tahun 2017, Pak. Pasal 93, ayat 1 dan 2. Dimana ayat 2 mengatakan bahwa ketentuan pengadaan barang jasa, badan usaha merenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kemudian yang kedua, ada di Perda 2 tahun 2020, tentang Perumdam Batuwaka Pasal 77, ayat 1 dan 2. Ayat 2 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PBJ Perumdam Batuwaka Berawang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan bupati. Perunannya adalah peraturan bupati nomor 39 tahun 2020 tentang pedoman PBJ-BMJ di lingkungan Pemiliki Daerah. Ya, intinya ada ya? Ada. Ya sudah. Sekarang begini, Pak. Saya berbicara ini kenapa ada hutang usaha, Pak. Hutang usahanya ini banyak. Padahal kas banknya ini kan banyak ini, di Desember 2020. Padahal kan kalau kita berbicara tentang pengadaan, SOP Barang dan Jasa, sudah clear ini barang ini, di Desember. Ini jelas kenapa masih ada ini hutang usaha. PT Kawal Mitra Sejati 7M 6.167.500. CV Karya Sinergi Abadi 1M 535.215.000. CV Derawan Penyulis Tari 408.735.000. CV Lintas Abadi Solution 147.000. PT Telkom 88.000. Berbicara tentang hutang usaha sesuai dengan SOP pengadaan, barang dan jasa, ini tidak dibenarkan. Dan kalau berbicara tentang ada hutang usaha, ini kan ada kas. Kenapa tidak dibayar? Ya nanti insya Allah kami akan balas secara tertulis saja, Pak. Supaya kami tidak salah, karena terus terang ini stamina menurun sudah ambil jam 1 malam. Saya jelaskan ya, hutang PDIM ini kepada Mitra 31 Desember 2020, juga sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP pengadaan barang dan jasa. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Maaf, yang mana yang tidak sesuai dengan SOP pengadaan tadi, Pak? Hutang. Hutang, Pak. Hutang itu apakah tidak boleh sama sekali, Pak? Pak, kan kalau Desember kan dilunasin, Pak. Pengadaan barang. Ya. Ya, Pak? Ya, tapi maksud saya, mohon jangan disamakan dengan aturan pemerintah, Pak. Kita beda, kita perusahaan. Makanya nanti kita lihat bersama SOP-nya bagaimana, baru kita bisa bilang bahwa dia beda dengan menyalahkan SOP atau enggak. Baik, baik. Tapi ada hutang totalnya fantastis. Bapak ini kan ada tiga kali mendapatkan penghargaan. Ya. Pertama, penghargaan itu adalah penghargaan POP BUMN Award di Hotel Sunan. Itu tanggal 27 bulan 8, kalau tidak salah ya. Habis itu menerima lagi penghargaan dari Indonesia Development Achievement Foundation bekerjasama dengan Vena Evan Management di Hotel Ponik. Tanggal 7, bulan 10, 2020. Dekat-dekat ini, Pak. Habis itu penghargaan POP Digital Awad 2020. Ya, ini kan Bapak kalau saya lihat, ada menget-getkan penghargaan POP Digital ini dengan Kementerian Kominfo. Kominfo, ya. Nah, jadi saya mau tanya yang penghargaan yang dari Indonesia Achievement sama POP BUMD ini. Ini Bapak berkontribusi berapa, Pak, untuk penghargaan itu, Pak? Tentu kan ada yang dibayar ini, Pak, dengan penghargaan ini. Kalau nggak salah, kita harus 7 juta. 7 juta? Saya lupa apa sih? Ya. Untuk biaya, masuk ke dalam? Ya. Hotel Sultan. Hotel Sultan. Ya. Jadi kalau berbicara penghargaan itu kan, ini, Pak. Sama ini. Vena Evan. Vena Evan Management yang menawarin saya. Semuanya penghargaan ini berbayar. Ya, Pak, ya. Jelas, kan? Dan ini, saya juga ditawarin ini, penghargaan ini. Nah, ini. Fontena Evan. Ya. Dengan hormat. Dengan semangat. Nah, habis itu saya mau dikasih penghargaan Top Profile Excellence Perform Award 2021. Dipersembahkan kepada Dewan Pembina Hidmi BPC Kabupaten Braw Kaltim Untuk Kategori Outstanding Figure and Inspirasi Visionary Leadership Leader of the Year 2021. Ini ada kontribusinya ini. Fit VVIP 1, 22 juta. Table Fit 2, 18 juta 700. Table Fit 1, 16 juta 500. Table Fit 2, 14 juta 300. Sampai turun ke bawah. Bahkan, berbicara tentang penghargaan ini Karena masa COVID Saya ditawarin Menerima penghargaan di tempat, tidak perlu datang. Ini, menerima penghargaan di rumah. Dengan kontribusinya juga ada, ini jelas. Ini Bapak masukkan ke biaya mana nih, Pak? Biaya IPDAM, Pak. Biaya IPDAM, ya? Iya, itu bisa sebagai biaya iklan. Biaya iklan, ya? Iya, betul. Karena kita masuk juga di... Nanti kami akan cek apakah masuk di biaya iklan atau biaya... Iya, iya, penghargaan, ya. Dan perlu diketahui juga, Pak, Top BUMD itu dihadiri langsung oleh, walaupun secara online waktu itu, ya, Pak Menteri... Apa, Pak Pres. Iya. Pak Presiden. Nah, sekarang saya mau tanya, Top Digital ini, Pak? Top Digital... Top... BUMD itu WAPRES sama Pak Bambang Susatya, Pak. Top Digital, Pak. Penghargaan Top Digital ini kan Bapak mengaitkan dengan Menteri Kominfo. Iya, beliau yang memberikan penghargaannya. Beliau? Iya. Beliau langsung? Pak Menteri... Pak Menteri langsung? Iya, betul. Nanti saya akan konfirmasi, Pak. Konfirmasi aja ke sana, Pak. Pak Menteri ini kan Nasdem, Pak. Iya, silahkan. Pak Joni Platt. Iya, betul. Karena Joni Platt ini, kakak Joni Platt ini WA-nya ada sama saya. Iya, silahkan, Pak. Berarti langsung dia sendiri ya yang menyerahkan, ya? Iya, cuman saya tidak menghadiri acara tersebut. Iya, karena kalau saya lihat, ini tidak ada hubungan sama beliau, Abang Sekjen, Sekjen Joni Platt. Pansus ini mencari fakta, ya, bukan mencari kesalahan. Ya, ini ada juga teman kami selalu ngomong, kalau tidak salah sudah dua kali, dua kali atau tiga kali ngomong bahwa Pansus ini bukan lembaga judikatif. Memang, kita bukan lembaga judikatif. Kalau lembaga judikatif itu mengadili orang, ya kan, memutuskan bersalah dan menghukum. Kalau kita kan menggali fakta. Memang lembaga judikatif itu, karena kalau dengan jalannya sidang, tentu juga mereka menggali fakta, sama dengan kami. Tapi kami, bukan pada saat, bukan sampai kepada memberi hukuman ke orang. Terima kasih.